Oke, teman-teman, suara saya jelas ya. Oke, jelas ya. Oke, teman-teman, selamat sore semua. Welcome ya, teman-teman, ke program menjawab sore hari ini. Apa kabar teman-teman semua sambil saya share dulu screennya sama buka pertanyaan dari Panjang. Oke, ada beberapa teman-teman kita sudah respond di chat ya. Oke, ada ibu Katarina, ibu Deviani, ibu Chiu Xiu Chen. Oke, ibu Katarina yang sangat baik, bukanlah baik, sangat baik, semuanya sudah benar ya. Saya harap kalian berjaya dengan baik, semoga semua dilanjarkan urusan ya. Oke,同学们,我们看一下 Panjang给我寄的问题 ya. Kita lihat dulu, pernayaan yang Panjang kirimkan kepada saya. Ya,我的声音还可以吧? Suara saya masih oke, volume-nya? 因为我这边下大雨,我怕大家听不清楚. Saya takutnya teman-teman dengarin, gak gitu jelas. Oke ya, volume-nya suaranya juga oke ya. Thank you buat responnya. Yuk, kita langsung lihat pertanyaan apa yang dikirim oleh Panjang. Oke,我看一下. Kemarin kita bahas tarik uang di ATM, sudah dibahas di kelas. Kalau gitu, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Fiona. Ibu Fiona tanya ya, Hwa Shijian, He Chou Chu, sama enggak老师? Bukan一样 ya, sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Jadi, ya kita ada bilang spend time gitu ya. Menghabiskan waktu. Sebentar, saya tulis dulu. Jadi teman-teman bisa tahu pertanyaannya apa. Hwa Shijian. Hwa Shijian. Nah, ya kita pernah dapat kosa kata ini. Hwa Shijian artinya menghabiskan waktu. Atau, ya kayak bahasa Inggris, kita bilang spend time gitu ya. Nah, tapi kalau Chou Chu, yang kemarin kita bahas di kelas. Chou Chu atau kalau mau lengkap ya, Chou Chu Shijian gitu ya. Jadi, kita bilang meluangkan waktu. Bukan一样, sedikit berbeda ya. Cara, apa, ungkapannya juga berbeda. Sebentar, saya tulis dulu ya. Chou Chu Shijian. Jadi, yang ditanya ini sama enggak? Meluangkan waktu. Saya rasa di bahasa Indonesia juga berbeda ya. Kalau misalnya kita bilang, oke, kayak teman-teman hari ini, misalnya saya bilang ya teman-teman dengan sejumlah jadwalnya gitu ya, lebih cocok, saya ngomongnya, menghabiskan waktu untuk ikut program menjawab atau meluangkan waktu untuk ikut program menjawab. secara bahasa Indonesia dulu. Oke ya, saya tunggu tangkapan teman-teman dulu ya. Jadi, kita samain dulu persepsi. Karena di bahasa Indonesia sebenarnya juga berbeda. Ya, betul. Ada beberapa teman-teman sudah chat dan jatingan sudah masuk ya. Terima kasih. Mungkin saya enggak bisa bacain satu-satu, tapi semuanya sama. Meluangkan waktu. Jadi, seperti hari ini, untuk kalian menjawab pertanyaan ini, saya akan berkata dengan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Boleh kan ya, teman-teman memilih untuk kegiatan yang lain. Atau ya sudah nonton aja gitu ya, nggak ikut juga boleh, benar nggak? Tapi ya itu prioritasnya. Jadi, akhirnya teman-teman meluangkan waktu. Wartinya, kayak kemarin saya jelasin chou itu sebagai tarik gitu ya. Jadi, tarik dari jadwal yang rutinitas, akhirnya teman-teman meluangkan waktu. Dan orang yang ngomong ini, itu sangat appreciate ya. Jadi, kalau teman-teman sebagai seorang pembawa acara, pertama sekali opening, silakan teman-teman open dengan begitu ya. Kewi laipin, laipin itu pada para hadirin gitu ya. Kewi laipin, Terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk mengikuti acara blablabla. Kayak gitu ya. Jadi, kita paham semua orang sibuk banget itu maksudnya. Nah, kalau花时间, dipakai nggak? Dipakai, dipakai contohnya gini. Hmm, okei. Segera si, Gini ya, Kalimatsa jaya. Woh, Zai, Tuhan, Tuhan, 花了很多时间. Hmm, selamat menikmati ini ada ketutup sama jennya saya ini ada garis ya saya tulis agak atas teman-teman mungkin pernah dengar kalimat ini artinya saya di dirinya dia menghabiskan sangat banyak waktu menghabiskan waktu itu maksudnya mungkin ngajarin dia mungkin sabar sama dia gitu ya kan ada orang ngomongnya gitu ya mungkin kita punya tim tim ini mau kita develop gitu ya mau kita bangun supaya dia bisa berkembang ya pasti teman-teman menghabiskan waktu jadi kita boleh bilang ya kalau teman-teman lihat berbeda berbeda konteksnya di bawah ini kalimat ini juga gak bisa kita ganti dengan chou shijian bukan sedikit berbeda konteksnya ya hua shijian hua shijian itu lebih kita itu melakukan sesuatu sih ya cuma kalau dijelasin dengan kata-kata mungkin teman-teman bingung ya saya cuma bisa kasih contoh dalam kalimat dan memang penggunaan juga berbeda ya meluangkan waktu kalau ini menghabiskan waktu misalnya selain itu ya kalau ini kan teman-teman paham ya misalnya kayak kita tuh membina orang kayak saya di bidang human resource ya sebenarnya ya kayak saya punya tim saya perlu trainingin ya pasti saya develop ya saya memang menginvestasikan waktu gitu ya di dalam diri orang ini nah kalau kita di bidang saya saya bilang menginvestasikan waktu menghabiskan waktu ini bukan negatif ya bukan chou shijian karena memang kita membina orang itu gak dalam sehari dua hari ya itu memang jangka panjang kayak gitu chou shijian terus tadi saya mau bilang selain contoh orang dia bisa untuk eksperimen gitu ya eksperimen misalnya percobaan ini memang saya sudah menghabiskan banyak waktu nah disitu teman-teman pakai chou shijian ya silahkan di screenshot dulu mungkin saya kasih contoh yang lain jadi bukan maksudnya oh jadi chou shijian dipakai di manusia ya不是 dia dipakai untuk eksperimen manusia segala hal sih cuma maksudnya apa ya konteksnya berbeda teman-teman dapat gak feelingnya menghabiskan waktu sama meluangkan waktu gitu ya seperti itu silahkan di screenshot dulu saya kasih lagi contoh satu kalimat yang pakai hua shijian kalau chou shijian biasanya kayak kita bilang cik 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 c yang ngomong untuk orang itu dapat gak poinnya jadi kita ngomong untuk orang lain tapi kalau花时间 lebih kita kita yang ngomong kita mengekspresikan bahwa iya saya menghabiskan waktu saya menginvestasikan waktu sampai sini semoga bisa lebih jelas begitu juga kalimat berikut dari sisi sayanya dari sisi orang yang mengeluarkan waktu ini yang ngomong sampai sini mungkin terlihat perbedaan jadi kalau saya pribadi misalnya saya kucuk-kucuk datang menghadiri pesta pestanya teman-teman saya gak akan bilang gini oh, ni jintie yao kansie wo inwa wo chou chou shijian lai chanjian ni de gak mungkin kita ngomong begitu jadi biasanya karena moralnya budaya kita budaya timur juga adalah merendahkan hati gitu ya kayak gitu sih jadi chou shou shijian kita mengapresiat orang yang kita omongin itu kalau hua shijian lebih ke kita yang ngomong gitu ya hua shijian ini sudah kalau sudah saya lanjut dulu misalnya eksperimen ini gitu ya demi eksperimen ini saya sudah menghabiskan banyak waktu nah kalau disitu pakainya hua shijian semoga teman-teman dapat poinnya ya saya berpikir keras bagaimana supaya teman-teman paham perbedaannya saya tulis cepat jadi begini hua leh san ni 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 okei Saya ganti warna Masih ingat Ini adalah percobaan Kadang-kadang teman-teman ada bidang-bidang tertentu Percobaan-percobaan akhirnya berhasil Saya menghabiskan waktu tiga tahun Jadi demi percobaan ini Saya sudah menghabiskan waktu tiga tahun Dan akhirnya berhasil Misalnya Disini gak bisa diganti dengan Chou-chou Chou-chou-la San-nian Bukan Sampai sini Jadi kalau kita mengapresiasi orang Karena dia melurangkan waktu Silahkan pakai Chou-chou Jadi digunakan untuk kita ngomong ke orang Tapi kalau Hua lebih ke kita kan Kitanya gitu ya Saya menghabiskan waktu berapa tahun Untuk percobaan ini Saya menghabiskan waktu banyak di orang ini Terus kan ada orang kan kadang-kadang suka curhat ya Saya sudah habisin waktu banyak di orang ini Tapi dia gak berubah-ubah Misalnya contoh gitu ya Nah itu pakai Hua Shijing Ya seperti itu Silahkan di screenshot dulu Kalau ini siapa Pak Suyosan Pak Suyosan tanya Buang-buang waktu ya Buang-buang waktu Kita bisa bilang Langfai itu artinya Membuang-buang gitu ya Memboros Artinya Menghabiskan waktu Untuk sesuatu yang memang Tidak ada gunanya Kalau Hua Shijian belum tentu ya teman-teman Eksperimen ini kan bagus ya Sesuatu yang bagus Mungkin bisa berguna untuk banyak orang Di sini pakanya Hua Shijian Nah kalau yang tadi ditanya Pak Suyosan ya Langfai Shijian Lampai Shijian Lampai Shijian Nah kalau langfai disitu artinya Boros Dalam arti Buang-buang waktu untuk sesuatu yang gak ada gunanya ya Nah itu langfai Shijian Nah dalam 4 Kan kalau kita bilang Kamu jangan-jangan buang-buang waktu Atau Orang biasanya ngomongnya yang positif ya Artinya Menghargai waktu Nah teman-teman tahu Menghargai waktu Kosa katanya apa Jensi Shijian Pernah denger? Ya oke ya Mungkin cat dengan teman-teman belum masuk Ini lebih ke buang-buang waktu Untuk sesuatu yang memang Tidak ada gunanya ya Buang-buang waktu Langfai Shijian gitu ya Nah kita bilang lawan katanya Lawan katanya saya kasih tanda silang Kita bilang Karena waktu mau dibilang Pendeknya gak pendek Setiap orang punya 24 jam Mau dibilang panjang juga gak panjang Gitu ya Karena kita juga bilang Iya waktu berlalu begitu cepat Nah Soi我们要好好 Jensi Shijian Kita bilang Jensi Menghargai Gitu ya Saya tulis Gini di bawah Jensi Shijian Shijiannya sama ya Kalian bisa lihat Jensi disini artinya Menghargai Ya jadi kalau misalnya Eh gak cukup ya Misalnya kita Menasihati orang Kalau bisa pakai yang bawah ya Pakai kata positif aja Teman-teman ya Kecuali dia memang Membuang-buang waktu ya Sudah teman-teman bilang Biar langfai Shijian Kalau dia memang terkesan Membuang-buang waktu Tapi kalau teman-teman Mau encourage orang Motivasi orang Silahkan pakai yang bawah Biasanya ngomongnya Silahkan di screenshot dulu ya Semoga kejawab Saya lihat pertanyaan berikutnya Langfai 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 ya Langfai ya Ada beberapa Logat Bahasa daerah Seolah-olah Langfai Gitu ya Bursi Langfai 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 Kalau di konteks yang lain Itu artinya boros ya Membuang-buang Membuang-buang sumber daya Langfai Cien Langfai Ziyuan Ziyuan itu sumber daya Gitu ya Langfai Cien Buang-buang duit Artinya menggunakan uang Untuk sesuatu yang tidak ada gunanya Namanya langfai Terus ada orang kan beli barang Beli banyak banget Tapi gak dipakai Nah itu namanya Langfai ya Pemborosan Langfai Oke Selain Kita lanjut Pertanyaan berikutnya Sebenarnya Tadi pertanyaan dari Ibu Fiona ya Oke Kalau misalnya berikutnya adalah Pertanyaan dari Ibu Pobi Ibu Pobi Yulia Sore ini ikut Silahkan di screenshot dulu ya Ibu Pobi nanya Laoshi Apakah Sisiang Sama dengan Siang Fa Su Siang Siang Fa Puyang Beda Berbeda Berbeda ya Mereka bukan sinonim Nanti Coba saya kasih Contoh kalimat Silahkan Sudah di screenshot Ya Bariki ya Yang tadi Bapak tanya ya Langfai Cusut juga langfai Ibu Lily Shen 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 itu Badan Shen itu Badan Di dalam diri dia Maksudnya Diri Kalau kita artikan bahasa Yang lebih enak Dengar adalah Diri Jadi Saya Telah menghabiskan Banyak waktu Di atas Diri dia Kalau kita translate Ta Shen 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 sebenarnya Badan Tapi disitu Badannya dalam arti Abstrak Jadi Saya sudah menghabiskan Banyak waktu Di dalam diri Dia Ta dia Kayak gitu Ibu Elizabeth Oke Saya lanjut dulu Boleh Shen Shen Atas Dia partikel Badan Di atas badan Kalau kita translate Di atas badan Kan aneh Jadi teman-teman Perlu tulis juga Arti keseluruhannya Adalah Saya telah menghabiskan Banyak waktu Di atas diri dia Di diri dia Juga boleh Tapi kalau Bahasa Mandarin Butuh partikel Atas Kalau logika Kita menaruh Waktunya kita Di atas badannya Orang ini Nah kayak gitu Oke ya Selanjut Pertanyaan dari Ibu Pobi Saya lanjut dulu ya Sudah selesai Di screenshot semua kan Tapi tanya tentang Su Xiang He Xiang Fa Oke Memang berbeda ya Kita ada belajar Su Xiang Di dalam modul kita Oke Su Xiang Su Xiang Ini pemikiran Terus Mindset Ya Cara berpikir Cara pandang Nah kalau Xiang Fa Diartikan mungkin Sekilas sama Xiang Fa ini Lebih ke ideal Pemikiran Pemikiran juga Kalau bahasa Indonesia Tapi Berbeda teman-teman Xiang Fa ini Buah dari Dari si Si Xiang Hambis ini Oke Pemikiran ini Buah dari si Mindset Jadi Mindset ini Yang menguasai kita Ya Maksudnya Pemikiran ini Yang menguasai kita Kalau kita punya Pemikiran apa Itu akan Mempengaruhi Perilaku kita Terus perilaku kita Akan menentukan Takdir Takdir kita Terus dan seterusnya Mungkin kalau teman-teman Ikut video motivasi Pasti banyak Seperti itu Nah Untuk memudahkan Teman-teman Saya kepikir ya Su Xiang Satu lagi Nanti kalimatnya Mungkin di belakang Karena tidak cukup tempat Su Xiang Nah mungkin dari sini Teman-teman Jadi tahu Su Xiang Alih Pemikir Alih Filosofi Filosofi Atau Filosof Orangnya Filosof Ini orangnya Su Xiang Dia Dia itu orang yang Sangat expert Ya Juan Dia Alih Expert Nah jadi Su Xiang Dia itu Kayak contoh Kalau misalnya Bahasa Mandarin Teman-teman tahu Kongzi Kongzi itu adalah Seorang Filosof yang terkenal Benar gak Kongzi Kungfu Sampai filmnya Dibikinin Dibikinin film Gitu ya Teman-teman Nonton gak Kongzi Ada teman-teman Ternah tahu Kongzi Ya Konfusius Ya Ya benar Kongzi Konfusius Masih banyak Ada Lao Tzu Ada Meng Tzu Ada banyak Saya gak Tersebut Masih banyak Su Xiang Ja Indonesia juga Ada Benar gak Ali Filosofi Itu namanya Su Xiang Ja Kenapa Saya kasih kosa Kata yang Bawah ini Supaya teman-teman Gampang Oh Su Xiang Ja Pemikiran Pemikiran Jangan 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 bilang Apa ya Jangan bilang Maksudnya Teman-teman Saya paham Asuransi punya Track record Yang gimana Tapi Ya itu ya Banyak orang Masih memang tertutup Kalau Begitu kita Dia yang tanya saya Kerja di mana Ya sudah Saya jawab Di asuransi Begitu saya jawab Dia Menjauh Itu sudah wajar Jadi memang Gak salah Teman-teman Juga gak bisa Disalahkan Karena memang Banyak pengalaman Gak enak Saya paham Jadi mindset Dia memang Masih tertutup Terus mungkin Orang-orang yang Pernah ngalamin Klaim Klaimnya lancar Pelayanan dari Agentnya bagus Gitu ya Mereka memang Punya mindset Lebih terbuka Bener gak Jadi Sebenarnya Ya Kalau saya boleh bilang Yang maksudnya Secara netral Asuransi itu memang Gak ada salah ya Yang salah adalah Apa ya Mungkin cara Waktu awal dijelasin Itu ada salah paham Jadi Ekspektasinya Si klien Sama Yang dijelasin Sama Tenaga pemasar Gitu ya Agent Itu berbeda Gitu Gak dipertemukan Terus salah paham Mungkin teman-teman paham Kayak gitu Jadi Sampai sini Teman-teman mungkin paham Sesiam Sekarang saya mau bilang Siangfa Oke Sebentar ya Saya garis bawah Biar gak Ini gak Kayak tertampur Siangfa ini Lebih ke Ide Pemikiran Atau Sebentar Solusi Siangfa itu Lebih kecil Lingkupnya Teman-teman Ya Jadi Saya langsung kalimat Biar teman-teman Ada dapat gambaran Kalau kita bilang Kamu terhadap Hal ini Ada pemikiran apa Artinya ada solusi apa Ada pandangan apa Itu Jadi Sempit Lebih sempit Cuma untuk Satu hal ini Tapi kalau bahas Mindset Itu panjang sekali ya Gede banget Itu Mindset Mempengalui Berilaku Seseorang Tapi kalau Siangfa Belum tentu loh Siangfa Maksudnya Saat ini Kayak contoh Teman-teman Apa ya Apa Respon ke saya Nah Maka pemikiran saya Berarti Siangfa Pemikiran saya Saat ini Adalah Oh teman-teman Memang Memperhatikan saya Terus Respon Misalnya Contoh Nah itu Siangfa Tapi kalau Siang Itu Banyak faktor Banyak Kandungan Di dalamnya Maka saya Boleh bilang Siangfa Itu ada Di dalam Siang Kayak gitu Nanti Saya kasih contoh Kalimat Sekarang saya Kasih contoh Kalimat Siangfa Memang perlu Banyak baca Juga ya Tapi semoga Contoh yang saya Kasih Teman-teman Kebantu Oh iya Lumayan bisa Bedain Siangfa Contohnya Ini Kalau saya Sebagai Boss Contohnya Terus kita Kanter kita Mengalami Satu Urusan Gitu ya Se件事 Nihau Semma Kan Nihau Semma 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 Kadang kadang kita Bila Kan Fah Itu Sama Semma 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 Saya tulis Disini Kan Cara Pandang Dan dia Memang Saat itu Doang Lingkupnya Juga Cuma Untuk Hal Itu Doang Itu Namanya Siangfa Kan Cara Pandang Cara Lihat Itu Ya Siangfa Kan Oke Saya kasih Dulu Pininya Baru Saya Jelasin Ya Kalau Misalnya Bos Tanya Kita Begitu Berarti Dia Meminta Pandangan Kita Solusi Kita Terhadap Hal Yang Kita Hadapi Saat Ini Misalnya Kantor Kita Mengalami Persaingan Yang Benar Benar Berdarah Benar Kayak Teman Teman Yang Marketing Pasti Paham Sayangannya Berat Bukan Dari Harga Dari Mana Semua Begitu Kita Ciptain Satu Produk Baru Kompetitor Udah Ciptain Lagi Yang Hampir Sama Benar Teman Teman Ngalamin Bagi Yang Bisnis Jadi Si Bos Mungkin Mau Brainstorm FGD Fokus Discussion Group Ini Mau Cari Solusi Begitu Dia Suruh Kita Meeting Pasti Dia Tanya Tanya Dari Jajian Si Si Yang Makan Sama Fah Artinya Teman Teman Terhadap Hal Ini Ada Ide Apa Ada Solusi Apa Kata Kuncinya Ini Teman Teman Solusi Artinya Itu Jadi Kalau Orang Tanya Kita Gitu Ya Jajian Sil Tanya Solusinya Kita Pandangan Kita Lebih Solusi Bukan Mindset Bukan Pus Ya Bukan Lagi Tanya Mindset Kita Maksud Ya Nanti saya kasih contoh kalimat Ini di screenshot dulu Sambil saya tunggu teman-teman Ya, pendapat, solusi Beda lagi Kalau value, value mungkin Apa ya, cia zhi guan Bahasa Mandarinnya ada value, cia zhi guan Beda lagi ibu sama sisiang Beda ya Ibu Chu Xiu Chen memastikan sisiang pemikiran, siang fa itu cara pikir Ya, benar ibu Cuman mungkin kalau kita masukin ke kalimat kan bingung lagi kan Aduh, ini cara bikin kalimatnya gimana Nah, yang saya lingkarin ini yang teman-teman jadi patokan Jadi begitu teman-teman mau nanya Loh shi, solusinya apa nih? Nah, ketika kita minta solusi ke orang, silakan teman-teman tanyakan begini ya Ni yo shi ma siang fa? Ada solusi apa? Ada ide apa nih? Biar kita bisa selesaiin masalah ini, hal ini Nah, kalau ini sudah, saya akan kasih contoh yang sisiang Sisiang itu lebih ke cara pandang ya Cara pandang itu dipengaruhi juga sama lingkungan kita besar Dipengaruhi juga sama pendidikan Dipengaruhi juga sama orang yang kita berteman gitu ya Kadang-kadang orang bilang Sebutkan lima orang teman terdekatmu Maka saya akan tahu kira-kira kamu punya lingkungan seperti apa Karena dipengaruhi sama yang hal-hal seperti itu Nah, kalau siang fa enggak Siang fa ya saat itu saya berpikir solusinya begini Ya sudah, itu pemikiran saya gitu ya Saya lanjut dulu, saya kasih contoh, sisiang Sisiang contohnya Ok Tata Sisiang Saya tulis ke bawah Kai fang Saya tulis ke bawah, kai fang Saya tulis ke bawah, kai fang Saya tulis ke bawah, kai fang Kai buka, kai fang itu lepas, taro, ya Mungkin sedikit bisa menerbak ya Tata Sisiang Kai fang Kai fang itu open Open mind Contohnya apa ya Contohnya gini Ya modern Pemikirannya lebih terbuka Kayak contoh apa ya Teman-teman pernah tahu Kalau kita punya budaya gitu ya Bahwa ngomongin meninggal itu Hal yang gak bagus Itu adalah pemikiran Tradisional Bener ya Maksudnya Jangan ngomong mati lah ya Nanti jadi beneran Itu karena Ya karena diturunkan kan gitu ya Mindset itu diturunin Jadi Kayak kita bilang Kalau ngomong mati Nanti jadi beneran mati gitu ya Padahal sebenarnya Ya不是 lah Enggak lah Kalau belum-belum waktunya Kita mau ngomong Mati pun gak akan mati gitu ya Maksudnya gak akan meninggal Kayak gitu Nah tapi ada beberapa orang kan dia Sangat pauso Kenapa saya taruh open-nya di bawah Karena saya mau kasih Lawan kata Kalau orang-orang tertentu kan dia masih Sangat Apa ya Kalau kita bilang kolot Kayaknya terlalu kasar ya Mungkin kita bilang Mereka masih pemikiran zaman Apa Pemikiran tradisional gitu ya Pauso Tidak semua yang pemikiran kolot itu Gak bagus juga Push Bukan juga gitu ya Kayak pauso Saya boleh kasih contoh ya Saya boleh kasih contoh Kalau ini lebih tertutup gitu ya Dia masih memegang Pemikiran-pemikiran mindset-mindset Zaman dulu Contohnya Kenapa saya Merasa kolot Kadang-kadang kayak punya Apa ya Persepsi negatif gitu ya Makanya saya bilang Tertutup sama Tradisional Kenapa Kayak gini ya Teman-teman mungkin Apa ya Setuju sama saya Zaman dulu gitu ya Orang Zaman dulu ya Zaman dulu ya Zaman dulu ya Zaman semua orang itu Mindset-nya masih sangat tertutup Tradisional Atau tradisi ya Dimana Merasa Kalau Menikah itu Gitu ya Pernikahan itu Kalau boleh kita jaga gitu ya Terus sampai seumur hidup Bener gak Nah tapi Kalau zaman sekarang kan Teman-teman bisa lihat ya Ada sedikit kebalikan Karena mungkin sudah mulai Ada ya Open gitu ya Terus mungkin banyak pengaruh media Jadi dua-dua ini ada plusnya Kalau kita mau lihat minusnya sih Ada juga ya Tapi menurut saya Ya udah kita bahas yang plusnya Plusnya kayak gitu Kadang-kadang Pemikiran yang Apa mindset yang Tradisional Ada bagusnya Ada nilai-nilai yang dijaga Nah Kaifang Open Open mind gitu ya Yang teman-teman bilang Bagus juga Kenapa Karena dia beradaptasi sama Zaman gitu ya Kayak teman-teman Ada yang bilang Kalau saya gak beradaptasi Ya bisnis saya gak bisa jalan Bener gak? Iya Kayak ke depannya mungkin ya Semua akan lebih online ya Bukan online sorry Go digital Bener gak? Ke depannya Mungkin Jamannya 20 tahun lagi Saya rasa lebih Go digital Nah itu ya Mindset kita harus lebih open mind lagi ya Kaifang Kayak gitu Semoga kejawab ya Perbedaan si siang Sama Siangfa Kanfa Jadi si Siangfa adalah Buah dari si sius yang Ya Kita digedein dengan lingkungan seperti apa Kayak tadi yang namanya Berbicara sesuatu yang Bilang meninggal itu tabu ya Pikir Hari ini ngomong Besok akan meninggal Sehingga banyak orang gak suka ngomongin Tapi sebenarnya gak juga Meninggal memang Ada timelinenya gitu ya Ada waktunya Semua orang di antrian itu sih sebenarnya ya Saya Saya pernah Baca satu kiriman gambar itu Menurut saya bagus juga Dia Ini kan kebetulan yang ngomong Meninggal ya Dia tulisnya gini ya Kira-kira Saya gak hafal Intinya Meninggal itu Satu jalan Semua akan lalui Tapi kita di antrian berapa Gak tau Bener gak? Nah dia cuma bilang Kita gak tau di antrian kita Yang Kita di antrian keberapa Tapi sambil menunggu antrian ini Selagi bisa Lakukanlah Lebih banyak kebaikan gitu ya Sehingga ya Ya memang Kebaikan yang akan bisa Ditinggalkan gitu ya Segala hal kita Gak bisa bawa gitu Tapi kebaikan yang kita lakukan itu Yang menjadi Kayak orang bilang Amal ibadah gitu ya Kira-kira gitu ya Mungkin saya gak bisa Pintar ngomong yang seperti itu Tapi intinya itu Jadi menurut saya Oh iya juga ya Semua orang memang di Antrian barisan itu Cuma kita gak tau ya Antrian kita yang keberapa Jadi dengan waktu yang ada Banyak melakukan Hal-hal yang baik ya Hal-hal yang baik Banyak hal Bisa juga kita Nyenangin hati orang Kita sapa orang Kita bilang thank you Sama orang Itu juga sudah kebaikan Yang saya rasa bagus ya Bikin orang tersenyum Itu simple ya Gak perlu keluarin duit Tapi Semua orang happy Kita happy Orang yang kita bilang thank you Juga happy Seperti itu ya Oke Saya lanjut Pertanyaan berikutnya Ada dari Ibu Pobie juga Mungkin Ibu Pobie gak ikut ya Saya gak lihat tanggapannya Dicek Berikutnya adalah Jifu Jifu yang kita bahas Di modul Mungkin Hari Minggu Belum dapat ya Gak apa-apa ya Kita bahas dulu Ini sudah Halo Halo Saya lanjut dulu ya Jadi Jifu Ini mungkin Taja Itu Hauci Semua orang penasaran Hauci Itu penasaran Ada muncul Satu Kosa kata ini Yang hari Jumat Mungkin saya Sudah jelasin Khusus Hanya Ketika dia ketemu Begini Teman-teman Ketemu hancu Begini Yang penting Penggalannya Benar ya Apa Ini dia Baca ji Untuk khusus Hanya ini Yang lainnya Semua baca Masih ingat Ini harusnya baca Oke Tema Oke Memberikan Atau Kepada Kemarin saya bahas Di hari Jumat Memberikan Sebagai kata kerja Satu lagi Dia sebagai preposisi Preposisi Yang artinya Kepada Oke Pak Tati Hwa Kayaknya Kayak ini juga Saya beli bunga Menghadiahkan Artinya Memberikan Kepada Ada dua Jadi dia sebagai Verb Sama sebagai Preposisi Nah Kalau Khusus Dia ketemu Fu Ini harus pakai Ji Fu Harus dibaca Ji Fu Yang artinya Membayar Klaim Nanti yang hari Minggu Kalau pas kita bahas Kosa kata Saya bahas ulang Membayar Klaim Jadi khusus Hanya dipakai Untuk Perusahaan-perusahaan Asuransi Asuransi Kesehatan Asuransi Umum Ya umum Kayak mobil Rumah Itu semua Pakai Ji Fu Membayar Klaim Si perusahaan-asuransi Membayarkan Kewajipannya Dia Ji Fu Kalau kebalik Ya Misalnya Kalau kebalik Tetap bacanya Mungkin teman-teman Nanti Kepikir Kalau kebalik Gimana Posisinya Yang kebalik Maksudnya Bu Pak Ji Fu Oke Nah Kalau ini kan kebalik Posisinya Sebentar Saya tulis Agak Bagus Oke Ta Misalnya Contoh ya Ta Misalnya dia adalah Contoh Dia buka Tempat kursus Teman-teman Mendaftar Di tempat kursusnya Dia Jadi kan teman-teman Perlu bayar Ya Bu Pak Cien Fuke Ta Bayarin Ke dia Bayar Ke dia Di sini Kan ini Maksud saya Yang kebalik Posisinya Tetap Ini harus Baca K Pokoknya Dia cuma ini Ibu Pobia Eh Ibu Pob Tepu Saya Lupa Ya Pobi Yulia Ibu Pobi Yulia Hanya Ketika Begini Saja Dia bacanya Chi Dan Ini saja Nggak ada yang lain Selainnya Semua baca K Seperti itu Silahkan Di screenshot Dulu ya Karena Ibu tanya Bagaimana Bisa membedakan Dia baca K Atau Chi Berarti Gampang ya Pokoknya Intinya cuma Ini saja Yang baca Chi Fu Yang lainnya Semua K Oke Lanjut Berikutnya Ibu Lian Oke Ibu Lian Hadir Loushi Jingwan Trungta Trungta Itu Berat Dan Besar Tapi Mengapa Ditulisnya Besar Dan Berat Maksudnya Oh Maksudnya Artinya Ya Bu Ya Oke Baik Ini Sudah Ini Sebenarnya Gimana ya Ini Memang Kosa katanya Bu Jadi Kayak Apa ya Sebentar Saya tulis Dulu Jadi kan Gini Trung Ta Ini Berat Ini Besar Maksud Ibu Ibu Merevisi Saya Maksudnya Di modul Itu Harusnya Saya Artikannya Berat Dan Besar Gitu ya Bahasa Misalnya Gak masalah Ibu Eh Salah Saya Berat Dan Besar Eh Besar Dan Berat Ya Kalau di Modul Gak masalah Si Bu Besar Dan Berat Gitu ya Kalau di Modul Oh Gak ada Bu Gak ada Ketentuan Bahasanya Kalau teman-teman Mau artikannya Berat Dan Besar Gak Apa Tapi Yang saya Pentingin Ini Saya pikir Ibu Tanya Kenapa Gak Ta Trung Bahasa Mandarin Saya Ganti Warna Tetap Harus Susunannya Begini Trung Ta Kalau Arti Arti Bahasanya Bebas Mereka Setara Jadi Mau Teman-teman Tulis Berat Dan Besar Besar Dan Berat Gak apa Tapi Bahasa Mandarin Yang Jangan Kebalik Buk Cungta Besar Dan Berat Mungkin Saya Kebiasaan Ngomongnya Besar Dan Berat Untuk Bahas 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 Bahasa Tetap Harus Begini Susunannya Oke Saya Lanjut Dulu Oh Ada Ibu Rinawati Ibu Rinawati Bikin Kalimat Kalimatnya Perlu Saya Revisi Jadi Pertama Saya Bahas Dulu Saya Tulis Dulu Kalimatnya Biar Kita Bisa Bahas Terima kasih Masih Jelas Bisa Laya Atau Saya Perlu Hapus Ulang Jelas Oke Berarti Mereka Jelas Gak Apa Kita Perbaiki Dulu Apa Kalimatnya Saya Paham Maksud Ibu Adalah Terima Kasih Lossi Sudah Men Luangkan Waktu Untuk Mengajari Kami Bahasa Mandarin Artinya Saya Nangkap Cuman Gramarnya Mungkin Saya Harus Koreksi Pertama Saya Boleh Kasih Tips Ke Teman Teman Semua Jadi Sebenarnya Gak Usah Takut Salah Karena Begitu Salah Teman Teman Dapat Tips T Ini Gak Mungkin Ditaruh Di Depan Kata Kerja Sampai Sini Oke Jadi To Itu Adalah Verb Bener Meluangkan Waktu Itu Sabtu Jadi Ini Sudah Pasti Oh ya Lausher Bilang T Ini Gak Mungkin Ditaruh Di Depan Kata Kerja T Ini Ditaruh Di Depannya Siapa Eh Sorry T Ini Ditaruh Di Depannya Siapa Sambil Kita Bahas Juga Grammar Kalau Kalau Teman Masih Ingat T Ditaruh Di Depan Kata Ben Kata Benda Kata Benda Kata Benda Termasuk Orang Termasuk Benda Orang Dan Benda Misalnya Wutepapa Wutemama Jangan Sampai Teman Wutepapa Wutemama Kan Orang Benda Termasuk Orang Maksudnya Subject Orang Oke Sekarang Saya Korreksi Dulu Kan Sih Laos Ini Aja Bu Kalau Simple Sih Benda Saya Ganti Warna Ya Kan Sih Laos Yau Chou 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 Yau Oke Nanti Saya Tulis Lama Yau 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 Chou Chou Shij Jau Wom Hany Ya Korreks Nya Di Bawa Kan Xie Lous Yau Chou Chou Shij Jau Wom Han Yau Chou Chou Shij Shij Chou Nya Satu Diveal Kayaknya Agak Naik Chou Chou Shij Jian Chou Wom Han Nah Ya Kayak Gitu Kalimat Yang Benernya Silahkan Diperbaiki Dikit Aja Gak Bapa Jadi Berani Berani Aja Bikin Kalimat Nih Wansi Dari Salah Baru Kita Tahu Oh Ya Terus Dapat Tips Kan Begitu Mau Ada T Oh Ya Ini Kan Kata Kerja Gak Mungkin Kalau Misalnya Ada Contoh Kan Sia La Sia Terima Kasih Atas Waktunya La Sia 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 Ya Benda Terima Kasih Atas Waktunya Loh Sia Sia Pan Sia 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 Merasa Menarik Nggak Sebenarnya Grammar Bahasa Mandarin Nggak Terlalu Sulit Cuma Memang Kita Belum Terbiasa Sia Dibiasa Biasakan Nanti Lama Lama Dapat Feeling Terus Ada Tips Saya Biasa Kasih Tau Ini T Nggak Mungkin Dia Di Depannya Kata Kerja Nggak Mungkin Kecuali Dia Adalah Frase Mungkin Saya Nggak Pusing Ini Dulu Di Screenshot Dulu Jadi Jadi Sia Ibu Rina Juga Atas Kalimatnya Oke Sudah Selesai Ya Itu Apa pertanyaan terakhir Ya Sambil Teman-teman Screenshot Saya Coba Lihat Chatting Ibu Deviani Tanya Kalau Sudah Wopapa Mama Womama Papa Oke Papanya Tapi Pakai B Ibu Jadi Pinin Yang Benar B B B B Papa Nggak Perlu Pakai T Bisa 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 Hubungan Manusia Dengan Manusia Boleh T Dihilangkan Kalau Misalnya Ibu Deviani Mau Ngilang Papa Mama Saya Boleh Lebih singkat Sebenarnya Wopama Jadi Nggak Usah ulang Wopapa Mama Gitu Mama Jadi Langsung Tiga Huruf Saja Screenshot Yang Mana Sebelum Ya Silahkan Yang Halaman Lima Oke Saya Lanjut Ya Jawabannya Sudah Benar Ya Benda Oke Itu Yang Tadi Saya Tanya Ya Oke Halaman Lima Ya Oke Baik Berikutnya Ibu Li In Lu Yiliao Jifu Ya Benar Bu Pokoknya Oh ya Pasti halaman Ini Pokoknya Intinya Kayak Gini Yiliao Memang Dia Satu Kata Sendiri Gitu Ya Berarti Ini Bacanya Jifu Cuma Ini Saja Yang Lain Semua Baca Kayak Oke Lanjut Berarti Terkonfirmasi Ya Ibu Ya Oke Coba Ya Saya Scroll Dulu Masih Ada Yang Ketinggalan Sudah Screenshot Ya Teman-teman Jifu Oh Fugei Fugei Busei Fugei Itu Membayar Membayarkan Kepada Gitu Membayar Funya Membayar Fucyan Teman-teman Tau Fucyan Misalnya Orang bilang Jangan Ambil Barangnya Belum Bayar Fucyan Kalau ada Orang bilang Ni Jin Liyang Mai Ba Wo Fucyan Senang Gak Teman-teman Ya Ni Jin Liyang Mai Ba Wo Fucyan Mau Ya Maksudnya Maksudnya Boleh Belanja Apapun Saya yang Bayar Senang hati Boleh Fucyan Maksudnya Bayar Dari Fucyan Membayar Membayar Uang Oke Saya Scroll lagi Pak Didi Kalau saya Mau Menimbang Badan Menimbang Badan Menimbang Badan Maksudnya Menimbang Itu Ceng Kalau Badan Maksudnya Berat Badan Berarti Tijung Ini Sudah Sudah Mungkin Saya tulisin Ya Oke Ditraktir Ya Misalnya Orang bilang Nijin liang Maibawa Fucyan Kan enak Mau beli Apapun Dibayarin Semua Oke Tadi Pak Didi Menimbang Menimbang Kalau Misalnya Berat Badan Badan Mungkin Orang Suka Bilang Berat Badan Tijung Akang Saya Cung Cung Berat Tijung Badan Tijung Berat Tijung Ini Berat Badan Dulu Saya Kasih Satu paket Kayaknya Berat Badan Kalau Tinggi Badan Kan Sama Sama Badan Cuman Lucunya Mereka Punya Ini Beda Tinggi Badan Adalah Masih Ingat Saya Dulu Kasih Satu paket Karena Nanti Daripada Teman Berpikir Badannya Bukannya Harus Sama Ini Memang Dari Sananya Tijung 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 Seng Oh Ibu Lian Tanya Tijung 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 Belum Pernah Dengar Orang Ngomong Begitu Belum Bernah jadi biasanya makanya kadang-kadang kita bilang ini badan tapi kenapa beda kreatifnya orang China mungkin biar adil jadi si shennya kebagian si ti-nya kebagian jadi biar adil ini bahasa Mandarin yang kita bilang benar dan tepat kalau misalnya ibu bilang mama saya sering ngomong gitu mungkin ada pengaruh juga dari langsung mentranslate bisa juga oke tadi saya kelupaan mau kasih tau ini kalau timbangan karena ini menimbang kalau timbangan sekalian tambahin timbangan benda benda timbangan benda kalau ini kata kerja menimbang oke semua sudah kejawab ya saya coba lihat ada yang kelupaan oh ya ibu lian tanya yang cifu harus diingatin tulisannya ya iya betul oh ini ci misalnya ci gabung sama fu oh ya ini bacanya cifu gitu yang gak baca kei kayak gitu sih cuma satu kok jadi harusnya sih gak sulit ya oke ada pertanyaan sudah semua ya saya rasa pertanyaannya saya jawab ke teman-teman iya aneh-aneh ya si China ya iya kita bilang itu kreatif ya ya maksudnya badan tapi bisa pakai dengan kosa kata yang berbeda tapi memang ya saya bilang adil kali biar semua kebagian kerja gitu ya oke lembar sebelumnya ya Pak Martinus ya silahkan Pak yang ini kah silahkan di screenshot oke ya happy ya semua sudah selesai sudah terjawab juga bahasa tingkat tinggi ya Pak Simon ya ya kadang-kadang jadi gini kalau teman-teman belajar bawahnya bawa fun aja tapi yang perlu dipahami kalau belajar bahasa sebenarnya perlu paham logika mereka berpikir gitu ya paham logika mereka berpikir teman-teman akan lebih gampang kadang-kadang saya jelasin ke teman-teman itu lebih ke logikanya mereka berpikir kan logika mereka berpikir baru terbentuklah si bahasa Mandarin ya kayak gitu ibu Lian sudah benar nama kita ibu Devian ini maksudnya nama kita maksudnya gimana kayak punya nama Mandarin gitu ya kalau itu saya minta ya ada unsurnya ada artinya baru saya bisa nebak atau ibu tahu ada tulisannya tapi gak tahu bacanya silahkan kirim ke saya maksudnya ada huruf Mandarin itu kirim ke saya tapi kalau tanya saya cara pemberian nama bukan itu saya juga gak bisa saya cuma paling kasih orang oh ini artinya huruf ini bagus gitu ya nah tapi kalau untuk misalnya kayak orang hitungan kuratan itu itu saya gak mau belajarinnya ya kayak ibu tulis saya gak tahu ya kalau ibu ada tulisan huruf Mandarin saya dengan senang hati saya boleh bantu kasih tahu bahwa ini bacanya apa tapi kalau apa kayak bahasa daerah aku cinta aku cinta aku cinta fu qi mo nya me yang mana mei hua ma terus jin nya marga yang mana oke ya ini terakhir menutup kita gak apa-apa oh kalau fu berarti ini ya fu qi de fu hoki ada arti saya berani kalau gak ada arti saya bukan cai gak berani tebak-tebak nama orang gak main-main fu qi de fu ini hoki moi nya kalau nama cewek sih biasanya ini ya mei hua mei ini bunga plam teman-teman tahu mei hua bunga persik warna pink kalau moi yang artinya cewek mei mei ma atau ada juga orang pakai mei mei the mei tergantung perlu banget tahu artinya ini mei mei adik perempuan juga bisa ya juga dipakai untuk nama orang ada juga karena kebutuhannya misalnya dia butuh yang ada ukuratan begini kayak gitu jadi perempuan hoki di marga cin oh perempuan ya kalau perempuan nih gak mei ya jadi kalau boleh kasih saya huruf mandarinnya ibu kalau tahu ya kayak gitu kalau cinnya naik cin 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 si wah cin si cincin ah Oh marganya sudah tahu Kalau gitu Mei-nya saja Antara ibu kasih saya huruf Mandarin Kalau enggak takutnya saya menebak salah Sorry juga Jadinya enggak enak hati Kalau gitu Pertanyaan sudah ya Ibu boleh Kalau misalnya sudah dapat Sudah dapat Huruf Mandarin Atau ada unsur apa Silahkan Oke Terima kasih 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 telah menonton!